Assalamualaikum, teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat dan sukses selalu ya. Kali ini saya mau membahas tentang bibit anggur, di mana kondisinya tidak bagus, yaitu patah di atas sambungan grafting. Patahnya hampir 90%, jadi bagian atas yang patah tidak bisa diperbaiki lagi. Saya rasa, teman-teman, ada yang pernah mengalami hal ini. Bisa karena perjalanan saat membeli bibit, bibitnya terjatuh, atau bibit dimakan serangga. Alhasil, batang bibit patah atau terpotong. Biasanya kita akan kaget juga ya, bila mengalami hal ini sedih dan sangat kecewa, melihat bibit yang akan kita tanam, mengalami hal yang tidak diinginkan. Nah, kejadiannya sama seperti video berikut. Batang bibitnya patah tepat di atas sambungan. Batangnya tidak bisa diikat kembali. Jadi, sepertinya bibit sudah gagal, dan tidak bisa digunakan lagi. Eh, tapi tunggu. Salah besar ya kalau sudah dibilang gagal. Teman-teman, jangan putus hasa dulu, karena saya akan memberikan solusinya. Jadi, jika patahnya pada bagian tunas yang tumbuh dari interest sambungan, maka 100% akan bisa kembali pulih, karena akan muncul tunas baru pada pangkal yang patah. Ini karena pada pangkal tunas, biasanya mempunyai cadangan tunas ke-2 dan ke-3. Jadi, akan tumbuh tunas baru menggantikan yang patah. Jadi, teman-teman tidak usah khawatir ya, apalagi bibitnya langsung dibilang gagal. Tidak ya, selama masih di atas sambungan, biasanya akan tumbuh tunas baru. Oleh karena itu, teman-teman harus hati-hati dalam menangani bibit. Apalagi bibit yang baru datang, jika terjatuh, tertekuk, atau saat membuka packing bibit, biasanya bibit salah perlakuan bisa patah. Kemarin, saya juga mempunyai pengalaman, bibit yang patah terjatuh dari meja karena kesenggol. Padahal bibitnya sudah tinggi sekitar 70 cm, jatuh dan patah. Saya langsung melihat posisi patahnya, ternyata di atas sambungan, sehingga bibit tersebut saya taruh di tempat yang sejuk. Hanya selang satu minggu, muncul tunas baru yang bagus dan vigor. Tampak pada video bekas patahnya, jadi tunas barunya muncul pada pangkal batang yang patah. Asalkan kondisi bibit sehat dan kuat, biasanya tunas yang tumbuh, pasti akan subur dan cepat pertumbuhannya. Selain itu, sambungan juga sudah menyatu dengan baik, sehingga tanaman cepat beregenerasi untuk tumbuh kembali. Kondisi ini sama saja ya, terjadi pada bibit on road atau sambungan, asalkan ada mata tunasnya. Saya sempat dokumentasi bibit kemarin, di mana usia bibit sudah lebih dari 2 bulan, yang digrafting pada batang bawah, yang sudah banyak perakarannya. Sambungannya sudah menyatu sempurna, dan batangnya sudah lumayan besar, karena kesalahan, kesenggol, jatuh dan patah. Tapi hanya butuh satu minggu, tunas barunya muncul, bahkan sudah lumayan besar juga, walaupun masih beberapa hari. Ini adalah tunas yang baru 3 hari setelah tumbuh. Masih agak sedikit lembut, saya masih menaroknya di tempat yang sejuk. Ukurannya sudah hampir menyamai batang sebelumnya, hanya beberapa hari saja. Ini menandakan penyatuan sambungan sangat baik, sehingga pertumbuhannya cepat. Lalu didukung oleh perakaran yang sudah banyak, jadi hasilnya bagus. Berikut adalah video perkembangannya per hari. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Nah, akhirnya bibit yang mengalami kendala rusak kemarin, menjadi sehat kembali, jadi subur, dan siap untuk ditanam di pot yang lebih besar. Semoga sharing pengalaman ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang bibit yang mengalami stop tumbuh atau stag, dan cara mengatasinya. terima kasih sudah menonton! Terima kasih, teman-teman. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa tunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum... Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!